Foy hari ini, selasa 20 Agustus 2024 merangkum dua berita pilihan. Antara lain, Sekjen PDIP Hasto Krisyanto memenuhi panggilan KPK hingga MK tolak gugatan batas usia calon kepala daerah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krisyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi selasa 20 Agustus 2024. Dia mengaku siap diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap DJKA Kementerian Perhubungan. Hasto Krisyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 9.55 waktu Indonesia Bagian Barat. Dia tampak menggunakan jas berkelir hitam dengan kemeja putih. Hasto didampingi sejumlah pihak, termasuk Ketua DPP PDIP yang juga kuasa hukumnya Roni Talapesi. Dia mengaku siap memberikan keterangan di hadapan penyidik. Bagaimana yang saya sampaikan hari Kamis yang lalu, bahwa hari ini saya datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada saat itu dalam kapasitas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Bapak Jokowi K. Haji Maruf Amin pada tahun 2019, di mana menurut keterangan Saudara Adi Darmo, yang saat itu menjadi Kepala Sekretariat Kantor, terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di jalan proklamasi. Saat itu berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim Pemenangan, Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong royong. Dan kemudian bertemulah Pak Adi Darmo ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi. Nah setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yang saat itu menjadi Kepala Biro. Lalu Saudara Adi Darmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itulah menurut Saudara Adi Darmo asal-muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi. Apakah itu benar atau tidak, disinilah tempat klarifikasi yang terbaik. Karena sikap kami ada dua hal, yang pertama berpedoman pada konstitusi kita. Undang-undang dasar 45 pasal 28D mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah dengan niat yang baik sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Sikap saya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Karena tanggal 16 Agustus yang lalu, kebetulan saya diundang untuk menghadiri diskusi di Museum Multatuli. Multatuli itu artinya banyak yang sudah aku derita. Jadi Indonesia sekarang menderita karena hukum dijadikan alat kekuasaan. Multatuli saat itu mengatakan bahwa setengah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengah itu tidak baik, setengah benar itu tidak benar, setengah baik sama saja tidak baik. Maka dengan spirit dari Multatuli itu, dari Edward Dostecker, saya datang dengan sikap sebagai warga negara yang tidak pernah setengah-setengah di dalam berjuang bersama KPK untuk memberantas korupsi. Karena kami memang dilatih oleh Ibu Mega untuk meneladani kehidupan para proklamator bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, yang mereka pun demi kebenaran melawan hukum kolonial, itu berani menanggung risiko apapun untuk menyuarakan kebenaran. Jadi teman-teman pers, mohon bersabar nanti setelah selesai tugas saya sebagai saksi dan saya didampingi oleh tim hukum, ada Bung Roni, sosok anak muda yang juga berdedikasi hukum sebagai alat keadilan, juga ada Bung Jotobing, yang saat ini sebenarnya harus bersiap-siap untuk sebagai calon bupati di dairi. Tapi karena ada proses ini, ya dia lebih memilih untuk ikut bersama-sama memperjuangkan keadilan dengan beberapa tim hukum dari Badan Bantuan Hukum BDI Perjuangan. Jadi demikian, mohon sabar, nanti saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baik. Terima kasih. Lebih lanjut, Hasto menyebutkan pemeriksaannya hari ini juga berkaitan dengan kapasitasnya yang pernah menjabat sekretaris pemenangan tim kampanye Jokowi Ma'aruf Amin pada Pilpres 2019. Keterlibatan Hasto belum bisa dipastikan, tapi satu yang pasti, ia dapat memberikan informasi yang mungkin dapat memberikan titik terang dalam dugaan korupsi di lingkungan dirjen perkereta apian. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada selasa 20 Agustus 2024. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah. Majelis Hakim MK menolak gugatan yang meminta agar MK mengatur syarat batas usia calon kepala daerah terhitung pada saat pelantikan pasangan calon. Menurut MK, aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak perlu ditambah oleh makna lain. Batas usia calon kepala daerah pun sudah berlaku pada beberapa tahapan pilkada sebelumnya. Seklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh delapan hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat oleh tujuh hakim konstitusi karena tanpa dihadiri hakim konstitusi Red One Mansur dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitra pengganti serta dihadiri para pemohonan atau kuasanya Dewan Pahkin Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Penolakan hakim kali ini seolah menebus kontroversi MK di Pilpres 2024 yang lalu sekaligus menutup kesempatan Kaesang yang sempat dirumorkan akan maju Pilkada DKI 2024. Demikian POI hari ini nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube foi.id dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok foi.id Sampai jumpa!